Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat wuhwah islamiah? Semoga tetap dalam lindungan Allah s.w.t Serta dilancarkan segala urusan-urusan kita Pada video pembahasan kali ini Saya akan menanggapi video dari Om Deki lagi ya Yang mengeluarkan statement bahwa wanita muslim hanya memiliki setengah akal Atau separoh kemampuan untuk berpikir Dan toksin ini menyebar ke jemaat yang lain Benarkah wanita muslim seperti itu? Dan benarkah karena alasan itu saya diklaim sudah murtad? Insyaallah sahabat wuhwah dalam video kali ini akan paham yang dimaksud dengan semua itu Dan untuk teman Kristen kiranya dapat juga mengambil manfaat Dari komparasi kitab suci dengan lebih bijaksana Nah bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama Check it out Saya ingin memberikan komentar khusus secara ringkas sekitar 5-10 menit untuk Tante Resa Nah Tante Resa ini adalah fenomena yang menarik Tapi dengan mengangkat suaranya Untuk berapologetika dan berargumentasi di hadapan publik Sebenarnya sebelum Tante Resa mulai Dia sudah murtad Ya Anda tidak salah dengar Tante Resa menurut teologi Islam Bahkan sebelum dia membuka mulutnya Dan mempublikasikan argumennya yang sebenarnya sangat ngaco itu kepada publik di Youtube Sebelum dia melakukan itu Dia sudah murtad Jadi Tante Resa Anda sudah murtad dari Islam Dengan membawa diri ke hadapan publik Untuk berapologetika Nah apa maksudnya Tante Resa sudah murtad Sudara ingat Sudara ingat Ayat terpanjang di dalam Quran Adalah surat 2 Ayat 282 Dikatakan Bahwa testimoni seorang perempuan Itu hanya bernilai setengah Dibandingkan dengan testimoni seorang laki-laki Itu menurut Allah Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Lalu di dalam sahih Al-Bukhari 2658 Dikatakan bahwa Itu merupakan bukti Defisiensi intelektual perempuan Jadi Muhammad menjelaskan surat 2 Ayat 282 Bahwa testimoni perempuan itu hanya setengah Dari testimoni seorang laki-laki Itu berarti Perempuan itu otaknya hanya separoh Itu menurut Muhammad Sahih Al-Bukhari 2658 Lalu sahih muslim 241 Muhammad bilang begini You are the majority of the people of the fire You disitu adalah para perempuan Para perempuan adalah mayoritas orang yang ada di dalam neraka Itu menurut Muhammad Kenapa? Karena menurut Muhammad Itu mereka punya Intelektual yang deficient Deficient in intellect and religion Itu menurut Muhammad Nah jadi Tante Reza Maju ke hadapan publik Berapologetika Dengan Kalau menurut Menurut nabinya Tante Reza maju dengan setengah otak Dibandingkan dengan Para pria Dan karena dia berpikir Bahwa dia bisa berapologetika Seorang diri melawan saya Yang adalah seorang pria Sebenarnya Tante Reza Seperti yang tadi sudah saya katakan Sudah murtad Sebelum dia mulai Setelah melihat video dari Om Deki Gadas tersebut Dan dia mengklaim bahwa Menurut Allah SWT dan Muhammad SAW Dalam Al-Quran dan Hadis Seorang wanita di dalam Islam itu Otaknya hanya setengah alias separuh dari laki-laki Dan dia mencocokkan hal tersebut Bahwa tidak layak seorang perempuan muslim Dalam berapologetika Atau tidak ada kemampuan berpikir Dan pada ujungnya Mengira Islam sangat mendeskreditkan Wanita karena hal tersebut Dan yang lebih ekstrimnya Om Deki ini dengan alasan tersebut mengatakan bahwa Esa Raflesa telah murtad Karena ketika saya berapologetika Maka saya telah melanggar Atau berkontradiksi terhadap apa yang Al-Quran dan Hadis katakan Na'udzubillah Ketika saya mendengar klaim falasi Om Deki ini Saya cukup senyum saja Dan berpikir bahwa sangat wajar Bagi orang yang cara berpikirnya Hanya seperempat ons Akan gagal paham untuk berbicara secara akademis Baik secara teks maupun konteks Anda sebagai Apologet Kristen Mempelajari Al-Quran dan Hadis itu seperti apa? Kok bisa klaim seperti itu? Kesimpulannya mengut dari mana Om Deki? Mengutip ayat Al-Quran atau Hadis Itu jangan setengah-setengah Apalagi hanya seperempat Jika seperti itu Akal pikiran dan pemahaman Anda Hanya dapat setengah alias separoh Dari makna ayat Al-Quran Dan hadis-hadis tersebut Dan lagi-lagi yang Anda pakai disini Adalah logikal falasi Sehingga orang yang mendengar statemen Anda Bukan mendapat setengah pemahaman lagi Tetapi malah mendapat seperempat pemahaman Sebab sudah terdistorsi Dan bercampur aduk Dengan kebencian terhadap Islam Dan ini akan mengakibatkan buruk Pada pertumbuhan pengetahuan mereka Mari kita bahas ya Saya ambil poin ayat yang dipermasalahkan saja Maaf saya tidak baca keseluruhan Agar lebih fokus pada hujah Nah ini ada di Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi Dari orang-orang lelaki diantaramu Jika tidak ada dua orang lelaki Maka boleh seorang lelaki Dan dua orang perempuan Dari saksi-saksi yang kamu ridhoi Supaya jika seseorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya Janganlah saksi-saksi itu Enggan memberi keterangan Apabila mereka dipanggil Dan janganlah kamu jemuh menulis Hutang itu Baik kecil maupun besar Sampai batas waktu membayarnya Yang demikian itu Lebih adil di sisi Allah Dan lebih menguatkan persaksian Dan lebih dekat kepada Tidak menimbulkan keraguanmu Sedangkan hadis yang dibawa adalah Tidak pernah aku melihat Yang kurang akal dan agamanya Namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh Melebihi kalian wahai para wanita Maka para wanita bertanya kepada Nabi Apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya Wahai Rasulullah Nabi menjawab Bukanlah persaksian wanita itu Semisal dengan persaksian setengah lelaki Mereka menjawab Iya benar Nabi melanjutkan Itulah kurangnya akal Dan bukanlah wanita jika haid Ia tidak sholat dan tidak puasa Hadis riwayat Bukhari Nomor 1462 dan Muslim nomor 80 Rasulullah SAW menjelaskan Bahwa kekurangan akal wanita itu Dilihat dari sudut ingatan yang lemah Maka dari itu Kesaksiannya harus dikuatkan oleh Kesaksian seorang wanita yang lain Untuk menguatkannya Karena boleh jadi ia lupa Lalu memberikan kesaksian lebih dari Yang sebenarnya atau kurang darinya Sebagaimana firman Allah yang berbunyi Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi Dari orang-orang lelaki diantaramu Dan jika tidak ada dua orang lelaki Maka boleh seorang lelaki Dan dua orang perempuan Dari saksi-saksi yang kamu ridai Supaya jika seorang lupa Maka seorang lagi mengingatkannya Al-Baqarah ayat 282 Maksudnya gini Mengapa harus butuh dua orang saksi wanita Secara kodrat Wanita mempunyai perasaan Yang lebih halus daripada lelaki Apabila dia menjadi saksi dalam suatu perkara Kita ambil misalnya perkara Yang menyayat hati yang disaksikannya Maka secara kodrat Wanita akan berpikir Menggunakan hati terlebih dahulu Daripada menggunakan akalnya Untuk mengingat segala peristiwa Sehingga dibutuhkan wanita lain Sebagai penguat akal dan ingatannya Bukti yang paling banyak kita dapati Bahwa wanita lebih halus perasaannya Dan menomorduakan tindakan Atau berpikirnya Adalah saat wanita menerima berita duka Atau musibah Atau berita yang mengejutkannya Mereka akan lebih sibuk Menguras air mata Berkeluh kesah Atau kurang responsif Terhadap apa yang harus dikerjakannya Setelah menerima berita tersebut Karena memang secara kodrat Wanita lebih halus perasaannya Dan akan mengurangi cara berpikirnya Adapun kekurangan agamanya adalah Karena di dalam masa haid dan nifas Ia meninggalkan sholat dan puasa Dan tidak mengkoda Atau mengganti sholat yang ditinggalkannya Selama haid atau nifas Inilah yang dimaksud kekurangan agamanya Akan tetapi kekurangan ini Tidak menjadikannya berdosa Apalagi berkurang kemampuan berpikirnya Tidak ada hubungannya sama sekali Karena kekurangan tersebut Terjadi berdasarkan kodrat wanita Dan pada metabolisme tubuhnya Beserta hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Allah lah yang memberikan ketetapan hukum seperti itu Sebagai wujud belas kasih kepada wanita Dan untuk memberikan kemudahan kepada mereka Sebab jika wanita harus berpuasa Di saat haid dan nifas Maka hal itu akan membahayakannya Maka karena rahmat Allah atas mereka Dia tetapkan agar mereka meninggalkan puasa Di saat haid dan nifas Kemudian mengkodanya atau menggantinya Bila telah suci Sedangkan tentang sholat Di saat haid akan selalu ada hal yang menghalangi kesucian Maka dengan rahmat dan belas kasih Allah Dia menetapkan bagi wanita yang sedang haid Agar tidak mengerjakan sholat Dan demikian pula Di saat setelah melakukan persalinan atau nifas Allah juga menetapkan bahwa Ia tidak perlu mengkodanya Sebab akan menimbulkan kesulitan berat Karena sholat berulang-ulang dalam satu hari satu malam Sebanyak lima kali Sedangkan haid kadang-kadang sampai Tujuh sampai delapan hari Bahkan kadang-kadang lebih Sedangkan nifas kadang-kadang mencapai empat puluh hari Adalah rahmat dan karunia Allah kepada wanita Dia menggugurkan kewajiban sholat dan kadanya Dari mereka Hal itu tidak berarti bahwa wanita kurang akalnya Dalam segala sesuatu atau kurang agamanya dalam segala hal Tetapi hanya hal-hal khusus yang kodratia Dan ini pun tidak berarti bahwa kaum lelaki lebih utama Atau lebih baik daripada kaum wanita Dalam segala hal Memang secara umum jenis laki-laki itu lebih utama Daripada jenis wanita karena banyak sebab Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbunyi Kaum lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka lelaki Atas sebagian yang lain atau wanita Dan karena mereka lelaki telah menafkakan Sebagian dari harta mereka Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 Akan tetapi ada kalanya perempuan lebih unggul Daripada laki-laki dalam banyak hal Betapa banyak perempuan yang lebih unggul akal Atau kecerdasannya Agama dan kekuatan ingatannya Daripada kebanyakan laki-laki Sesungguhnya yang diberitakan oleh Nabi SAW di atas adalah Bahwasannya secara umum kaum perempuan itu Di bawah kaum lelaki Dalam hal akal dan agamanya Dari dua sudut pandang yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tersebut Atau hal khusus Qodratiyah Kadang ada perempuan yang amal solehnya Amat banyak sekali mengalahkan kebanyakan kaum laki-laki Dalam beramal soleh dan bertakwa Kepada Allah SWT Serta kedudukannya di akhirat Dan kadang dalam masalah tertentu Perempuan itu mempunyai perhatian yang lebih Sehingga ia dapat menghafal dan mengingat dengan baik Melebihi kaum laki-laki Dalam banyak masalah yang berkaitan dengan dia atau perempuan Ia bersungguh-sungguh dalam menghafal dan memperbaiki hafalannya Sehingga ia menjadi rujukan atau referensi dalam sejarah Islam Dan dalam banyak masalah lainnya Hal seperti ini sudah sangat jelas sekali Bagi orang yang memperhatikan kondisi Dan perihal kaum perempuan di jaman Rasulullah SAW Dan jaman sesudahnya Dari sini dapat diketahui Bahwa kekurangan tersebut Tidak menjadi penghalang Bagi kita untuk menjadikan perempuan Sebagai sandaran di dalam periwayatan Contohnya Banyak sekali hadis dan periwayatan Yang dinukil dari Siti Aisyah radiyallahu'an Dan lain-lain Justru hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT Adalah bukti Bahwa betapa sayangnya dan maha mengertinya Dengan segala yang diciptakannya Maka hendaknya setiap muslim berlaku adil dan objektif Serta menginterpretasikan sabda Nabi SAW Sebaik-baik interpretasi Dengan menempatkan secara proporsional Saya kira pemahaman om deki dan teman non muslim Yang menilai hal ini sebagai sesuatu yang negatif Harus lebih ditingkatkan menjadi yang lebih spesifik dan proporsional Agar dapat dikatakan sebagai makhluk yang berpikir Saya akan memberikan catatan tambahan terhadap hadis di atas Dengan penjelasan yang detail Yaitu bahwa kurangnya akal wanita adalah kurang dalam hal metode Atau tahapan berpikir ilmiah yang berpengaruh kepada pikiran Dan bukan pada kemampuan berpikir itu sendiri Atau kemampuan otak Sebagaimana anggapan om deki dan domba-dombanya Jadi kurang akal disini terkait dengan hal-hal lain Bukan kemampuan akal itu sendiri Sebagaimana yang dipahami kebanyakan orang Sehingga ia menghukumi sesuatu tanpa dilandasi Dengan analisis atau pemahaman yang benar Jadi om deki Saya ulang sekali lagi bahwa konteks Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 itu Mengkhususkan tentang persaksian Bukan menjelaskan secara universal Bahwa otak dari perempuan itu setengah Mau bukti? Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran Memiliki konsep mengenai perempuan Terutama dalam konteks kesetaraan dengan laki-laki Yang menjadi tema sentral dalam feminisme Beragam ayat Al-Quran mengungkapkan Bahwa laki-laki dan perempuan Sama-sama berposisi sebagai hamba Allah SWT Yang menjadi tujuan penciptaan dan keberadaannya di muka bumi Hal ini misalnya dapat kita temukan Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku Nah dari ayat ini Dapat diketahui bahwa eksistensi manusia Baik laki-laki maupun perempuan di dunia Adalah untuk tujuan mengabdi sebagai hamba Allah Dengan demikian Perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki Untuk menjadi hamba Allah Melalui pengabdiannya Selama menjalani kehidupannya Jika seseorang perempuan berbuat takwa Maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan Sebagaimana halnya juga laki-laki Yang demikian pula sebaliknya Hal ini sebagaimana tercermin Dalam firman Allah SWT Dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi Barang siapa yang mengerjakan amal soleh Baik laki-laki maupun perempuan Dalam keadaan beriman Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya Kehidupan yang baik Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka Dengan pahala yang lebih baik Dari apa yang telah mereka kerjakan Nah konsep Islam berikutnya adalah Perempuan dan laki-laki sama-sama berposisi Sebagai khalifah di muka bumi Disamping eksistensinya Untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai penciptanya Perempuan bersama laki-laki juga berfungsi Sebagai penguasa atau khalifah Yang memelihara dan memanfaatkan bumi Untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia Hal ini sebagaimana firman Allah Dalam surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi Dan dialah yang menjadikan kamu Penguasa-penguasa di bumi Dan dia meninggikan sebagian kamu Atas sebagian yang lain beberapa derajat Untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya Dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang Dalam ayat lain di surah Al-Baqarah ayat 30 Allah juga berfirman Sebagai mana Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi Mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu Orang yang akan membuat kerusakan padanya Dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih Dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Tuhan berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Nah berdasarkan Al-Baqarah 30 di atas Dapat diketahui bahwa peran sebagai penguasa bumi Adalah milik laki-laki dan perempuan Dengan tanpa membeda-bedakan keduanya Hal ini karena penyebutan kata khalifah Yang berarti penguasa tidak merujuk pada salah satu jenis kelamin Laki-laki misalnya Tidak mencakup keduanya Atau laki-laki dan perempuan Dari hal tersebut Dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan Sama-sama memikul amanah dan tanggung jawab Primordial Dengan pengakuan akan ketuhanan Allah Yang kelak dibawanya dalam kehidupan dunia Dari keseluruhan penjelasan di atas Membuktikan bahwa Klaim omong kosong Om Deki Sangat-sangat keliru Dan Om Deki harus lebih telaten Dalam meningkatkan kecerdasannya Dalam mempelajari dan memahami ayat Al-Quran dan hadis Biar pemahamannya juga tidak setengah Nah sekarang Saya konterbalik bagaimana kedudukan derajat wanita di dalam Alkitab Perempuan tidak memiliki hak mengemukakan pendapat atau bertanya Ini ada di 1 Korintus 14 ayat 34-35 yang berbunyi Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara Mereka harus menundukkan diri Seperti yang dikatakan juga oleh hukum Torat Jika mereka ingin mengetahui sesuatu Baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat Sama halnya di 1 Timotius 2 ayat 11 Yang berbunyi seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh Tapi tampaknya ayat-ayat di atas sudah tidak berlaku lagi bagi perempuan-perempuan Kristen Alkitab bilang kaum wanita tidak boleh berbicara dalam pertemuan jemaat Tapi justru banyak kaum perempuan yang ikut nyanyi-nyanyi di gereja sambil joget Alkitab bilang kalau tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat Tapi kaum perempuan Kristen malah asik-asik saja nyanyi-nyanyi di gereja Bahkan ada yang jadi pengkotbah, penginjil, atau evangelis di gereja Nah berikutnya perempuan harus tunduk kepada suaminya seperti tunduk kepada Tuhan Ini ada di Evansus 5 ayat 22-24 yang berbunyi Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus Demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu Tampaknya ayat itu tidak berlaku lagi dan nyaris mustahil bisa dipatuhi oleh para perempuan Tunduk kepada suami dalam segala sesuatu seperti halnya tunduk kepada Tuhan Siapakah wanita Kristen yang mampu mengamalkan ayat ini? Jika mereka diselingkuhi oleh suaminya, lantas apa mereka bisa diam saja? Berikutnya, perempuan tidak boleh menjadi pengajar Ini ada di 1 Timotius 2 ayat 12-13 yang berbunyi Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar Dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki Hendaklah ia berdiam diri Karena Adam yang pertama dijadikan kemudian barulah hawa Jika perempuan Kristen mengamalkan ayat ini dalam kehidupannya sehari-hari Maka mereka akan terbelakang dan terkesan terkucilkan Dan motif perintah tersebut sangatlah sepelek Yakni karena Adam lah yang pertama dijadikan barulah hawa Alkitab sangat jelas merendahkan kaum perempuan Dan membatasi hak para perempuan Yang berikutnya, perempuan yang bercerai dengan suaminya tidak boleh menikah lagi Ini ada di 1 Korintus 7 ayat 11 yang berbunyi Dan jikalau ia bercerai Ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya Nah coba bayangkan jika kasus perceraian tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak suami Misalkan suaminya selingkuh, suka memukul istrinya dan lain-lain Lantas apakah hukum tersebut masih cukup adil bagi kaum perempuan? Dan masih banyak lagi lainnya Jadi bisa dikatakan wanita Kristen akan cerdas, terlihat cantik dan berakal Jika meninggalkan Bible Ini fakta yang terbendung dalam kehidupan wanita umat Kristen Bagaimana jika mereka sangat taat pada ketetapan ayat kitab suci mereka? Ya tau sendiri lah bagaimana jadinya Jadi paham ya Om Dek ya Jangan menjas lagi kalau wanita Muslim berapologetika itu sudah murtad Anda akan diketawain umat Islam Kalau seperti itu cara pemahamanmu terhadap Al-Quran dan Hadis Seperti biasa nasihat kali ini Manusia bodoh itu memang susah untuk nyalahin diri sendiri Leher pegel aja, pasti nyalahin bantal Oke saya rasa cukup ya Semoga ada himah dan pembelajaran yang bisa kita petik dari pembahasan kali ini Kurang lebihnya mohon dimaafkan Akhir kata Maha benar Allah dengan segala firmannya Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!